Ya kalau sebelum pandemi, memang bagus kalau ini bertemu dengan bulan puasa, mungkin bisa beli apa-beli apa, merasakan enaknya, merasakan apa, cukupnya di dalam kalau bertemu dengan hari bulan-bulan puasa. Nama saya Pak Umin, saya sebagai petani kulang kaling di daerah Sodong, Tasik, Malaya. Kalau sekarang sudah ada pandemi, makanya saya susah bukan main, ya karenakan menurunnya penghasilannya lebih jauh daripada yang kebelakangan. Ya kalau sebelum corona, itu bagus. Bisa saya kan mengerjakan orang banyak, pendapatannya pun juga, ya banyak besar lah. Ada lebihnya, kalau sekarang kan nggak ada, habis semuanya. Dari mulai jam 6 sampai jam 4 sore, ya dari awalnya kan naik, diturunin dari pohonnya, di sini kan dikupas, nah langsung dijemur di sana, dipakai drum. Dari mulai drum itu diangkat, dikebawahkan, itu baru dikupas satu persatu. Dari satu hari, pasti ada yang mencapai 50-40 kilo satu hari. Ya kalau sebelum pandemi, memang bagus. Kalau ini bertemu dengan bulan kuasa, mungkin bisa beli apa-beli apa, merasakan enaknya, merasakan apa, cukupnya di dalam, kalau bertemu dengan hari bulan-bulan puasa. Nah sebelum corona, saya penjualan biasanya, kalau mau masuk hari-hari seperti sekarang, mau masuk hari puasa kan, nah itu paling bagus, paling tinggi. Mencapai sampai 12 ribu, yang paling normalnya itu 8 ribu. Kalau saya nggak benar-benar mencari napkah untuk anak-anak, ini bagaimana kan, meskipun susah bukan main, usaha saya kesana kesini pun juga kan ada di bawah, tapi bagaimana syaratnya, supaya kita makan, supaya kita hidup, nah saya ambil lagi, kulang-kaling sekarang meskipun murah, makanya saya cari lagi, kerjain lagi. Ini yang penting halal, yang penting bagus. Seperti ini bagus, kata agama dan kata negara. Nggak akan merugikan orang, nggak akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang lagi ngupas jangkaleng, Alhamdulillah ada kerjaan, sedikit-sedikit juga lumayan. Sebelum ada corona mah, dulu banyak kerjaan teh, tapi sekarang mah, cuman ada sedikit-sedikit aja, Alhamdulillah ada rejeki dari Allah. Ya mudah-mudahan sekarang pandemi mulai berkurang, mudah-mudahan dari sekarang ke depan akan naik lagi, supaya saya, kehidupan saya berubah lagi. Jangan melu, banyaklah berdoa, semangat, dan berani berubah.